Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ragam video kali ini kedatangan Tiger Cat guys malam-malam sudah datang ke sini kelihatannya ingin cari makan minta dikasih makan guys Tiger Cat sebenarnya ini kucing tetangga sebelah yang setiap hari hampir setiap hari tegak ini ke sini dan selalu dikasih makan sama anak-anak dan ini akhirnya setiap hari dari ke sini guys Halo ini dari dulu sudah ada tapi dulu tuh jarang masuk rumah sini guys jarang dan hanya lewat saja ini sekarang setelah hampir setiap hari dia kesini dan dikasih makan anak-anak tegak ini rajin ya guys jadi rajin sering-sering ke rumah sini terkadang juga si momon juga sempat terganggu karena si momon ini kan bukan keturunan dari tegak cat guys ya ini aslinya kucing bengala kucing bengala bengala atau bengal gitu ya karena melihat dari ini nih guys corak bulunya ini ya warna bulunya ada motif-motifnya ini kalau nggak salah ini sejenis kucing bengal bengala atau bengal ini jadi kalau setiap setiap ketemu si momon ini si tiger cat ini pasti enggak suka dan sering kejadian setiap harinya kalau enggak dipisah sama anak-anak ini sering gerantem ini si momon lagi tidur di atas kasur dia belum tahu kalau dibawahnya disana ada tiger cat guys dan dibawah sini tegak cat sedang menunggu makanan yang nantinya akan dikasihkan akan dikasihkan anak-anak yang akan diberikan anak-anak masih menunggu ini tegak cat dari tadi guys tadi sempat berhenti di depan pagar toleh-toleh dan lalu kemudian masuk rumah ini sengaja saya kasih tempe goreng karena makanan kemasannya sudah habis dan belum belum beli lagi yes karena kemarin belum sempat beli saya jadi ini sementara tadi dikasih tempe goreng ternyata mau tidak dengan si momon kalau mau si momon itu tidak mau tempe goreng hanya diindus saja dan lalu pergi kalau si tegak cat ini apapun makanannya dia doyan nasi pun dia doyan ini guys ini sangat jeremban sekali ini tegak cat ini kucing tetangga sebelahnya rumah jadi tegak cat ini makanan apapun tidak menolak ini kembali lagi ke dalam ini lewat samping guys lewat dapur jadi kembali lagi ke dapur dia meminta lagi makanan yang ada di situ karena dia sempat untuk mensium bau ikan goreng ikan goreng itu sebenarnya ikan kemarin hanya dihangatin lagi digarang lagi guys atau dipanasin lagi jadi mengundang pensiuman si tegak cat guys karena ikan itu untuk persetianya si momon karena si momon gak duyan tempe nah ini kalau tegak cat duyan tempe guys makanan yang penting dia itu enak dimakan ya dimakan kalau si momon tidak mau si momon ini kucing masih kecil ya guys ya jadi makannya pilih-pilih jika si makanan kemasan dia juga kadang nggak habis dan yang habiskan adalah kalau nggak induknya induk kucing juga tegak cat ini guys jadi si momon tuh makannya sedikit tapi harus sering lagi dikasih makan siang sebelum jam makan siang dia tuh ngek-ngek lagi minta makan lagi guys ini kalau tegak cat ini habis makan nanti setelah makan itu dia lihat-lihat setelah tidak dikasih lagi lalu dia pergi pulang ke rumahnya guys ini tiger cat jadi nggak basah-basi dateng mencari-cari ngeyong ngeyong muter-muter kalau nggak dikasih dia langsung pergi kalau dikasih dia nggak jadi pergi nunggu disitu saja sampai dikasih lagi makanannya guys nah ini dia masih balik lagi ke dapur lagi tadi udah dikasih jika tempe goreng yang pertama dua tiga satu yang kedua satu ini balik lagi guys hanya ini yang kedua kalinya nggak dikasih biasanya dia langsung pergi kalau udah merasa kenyang atau nggak dikasih lagi tapi dia sepertinya ragu ini si momon masa sekarang terbangun karena mungkin mendengar suara si tiger cat dan nah ini si tiger cat ada di bawah nih guys di bawahnya si momon si tiger cat ini kalau masuk rumah berisik suaranya ngek 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 guys nah beda dengan si momon si momon itu jarang bersuara lapar pun sakit pun kenyang pun dia tidak bersuara padahal waktu kecilnya berisik banget guys nah ini si tiger cat setelah makan dia minum dia minum di ember cucian air di kamar mandi nih guys ember kamar mandi dia minum ini tidak beda jauh dengan si momon kalau momon juga seperti ini habis makan pasti cari-cari di kamar mandi kadang digayung kadang di ember dia naik-naik nah ini seperti ini guys tiger cat minumnya kadang kalau disiapkan dia minum kadang kalau anak-anak enggak menyiapkan air minumnya di nyari sendiri guys mungkin habis makan gorengan mungkin hausnya ini sangat haus ya guys jadi dia minum di ember tapi airnya ini cerih bagus belum kena sabun yes ini langsung dari kran karena ini biasa buat cuci cuci kaki cuci muka ini si tiger cat memperhatikan ada gerakan di dalam air padahal tidak ada gerakan mungkin ada tetesan air aja dia memperhatikan serius dia melihatnya guys ini dia melihat sedekat penasaran yang ini sengaja saya kagetin dikit-dikit deh hahaha dia kaget juga nah lalu dia mundur perlahan Hai ini guys tiger cat yang selalu datang ke rumah ini kucing tetangga ini guys yang kucing yang di rumah saya yang ada hanya momon saja tidak ada lainnya kecuali kucing-kucing tetangga yang datang minta makan kalau ada makan ya kita kasih hanya ini kucing ini perlu disunat guys si teker cat ini karena dia ini suka kencing dimana-mana jadi kencingnya dimana-mana nih guys dimana dia lihat ada tembok atau objek lainnya pasti dia kencingin ini kata tetangga sunat aja bukan kucing saya jadi kalau disunat dia itu kan nah jadi tenang guys nggak ingin kawin ya tirahinya kurang hormonnya juga stop karena sunat ini dia nungguin disini karena di atas sana ada si momon tadi dipindahkan anak-anak di atas lemari karena tiger cat ini kucingnya diem tapi sekali menyerang langsung fatal guys beberapa kali sering diserang si momon sama tiger cat ini guys ini si momon masih berjaga dan waspada di atas lemari anak-anaknya ini disini sengaja di tindahkan sama anak-anak di atas lemari karena kalau nggak dipisahkan momon pasti kejadian lagi kejadian lagi guys kadang anak-anak lengah lupa ya akhirnya si momon diserang ini tiger cat masih di depan masih mengharap-harap tumpin ini tiger cat ini biasanya setelah dikasih makan ini selalu pergi tapi ini dia nggak mau pergi nih guys karena apa karena melihat si momon lagi tadi apa bagaimana apa karena merasa ini adalah daerah teritorialnya padahal ini rumahnya si momon dari kecil Hai padahal si teker cat ini adalah kucing pendatang kucingnya tetangga sebelah ini masih tolak-tolak ya guys mau pergi dia ragu ekornya menandakan bahwa dia ini penguasa daerah sini lalu dia pergi guys sekarang G sebelum pergi dia mengecek ada sesuatu sekarang nah dia pergi jalan apakah dia belok kanan atau belok kiri kalau belok kanan berarti si momon ingin dia belok kanan berarti ingin bermain lebih lama lagi nah ini si momon makanannya sudah dibelikan sama anak-anak tadi karena makanannya udah habis ini tadi barusan beli dan langsung dikasihkan ke si momon karena momon juga tadi hanya makan ikan bekas kemarin tapi cuman baik buat mainan saja guys lalu dilempar-lempar enggak tahu kemana dimakan ayam ini dia dikasih makan kemasan langsung kelihatannya lahap sepungkusnya ini 13.000 guys sepungkus kecil ya satu liter kalau nggak salah atau satu kilo ini kalau yang dua kilo itu dua kali lipat harganya yaitu 30ribuan eh 25.000 lebih murah malah kalau yang satu kilo ini 13.000 ini dari pertama saya belikan ini si momon doyan guys karena dari yang jual makanan atau di pet shopnya ini bilang ini kalau kucing apa aja ini cocok Pak kalau yang satunya warna kuning itu katanya khusus untuk kucing-kucing yang peliharaan kalau kucing kampung bebas gitu guys jadi kalau yang kuning itu untuk kucing yang sudah dewasa kalau ini kan belum sampai umur satu tahun guys paling berapa bulan ini jadi mungkin lambungnya belum kuat atau bagaimana jadi ya dibelikan ini sudah habis tiga bungkus guys pertama itu yang ukuran 2 liter atau 2 kilo ya dia yang gede itu harganya 25 lalu habis karena dimakan bareng-bareng sama kucing-kucing yang yang datang sini setiap datang kasih kasih ah habis lalu kemudian beli lagi yang ukuran kecil yang ukuran 1 liter kemudian habis lagi nah ini yang ketika kalinya guys nih ini dibelikan lagi dari baru datang anak beli karena nggak jauh sih jalan dari rumah juga sudah ada sudah nyampai nggak jauh dari rumah mungkin perjalanan 10 menitan lah ini si momon makannya tetap pas pada karena tadi habis tadi tegerkat habis ke sini takutnya nanti mencium aroma makanan ini bau makanan ini lalu kesini lagi ya itu yang ditakutkan sama si momon karena makanan ini kan baru dimakan guys belum begitu puas dia makannya ya si momon masih makan nah ini ditinggalkan ditinggalkan guys biasanya si momon ini begini makan disisakan nanti ada kucing lainnya datang dimakan kucing yang lain biasanya yang sering datang itu kucing induk ini induk kucing terus si tiger cat si welanga itu kadang dia lewat itu setelah melihat makanan langsung dia sambar guys karena makanan itu ditinggalkan begitu saja oke semua momon dan anak-anak lupa me meraih ini apa mengambil lagi gitu guys tinggal lagi si momon sudah selesai makan makanan sudah dirapikan sama anak-anak oke guys demikian saja video dari saya apabila ada salah kata maupun adegan video mohon dimaafkan jangan lupa like subscribe dan share bukan tombol loncengnya terima kasih untuk semuanya teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati